Hari ini memang belum bisa ke makam Tapi sebenernya sih jujur Gue sih gak ke makam pun gak masalah gitu loh Karena memang udah ada perwakilan dari Gue pribadi ada keluarga gue Dan gue cukup mendoakan aja sih Sosok almarhum Dan Apa ya Gue percaya dengan doa kita Insyaallah itu menjadi Kebahagiaan buat almarhum disana Mudah-mudahan Gue selalu berdoa yang terbaik buat almarhum Ya dikasih yang terbaik Diterima malibadahnya Itu aja Dan Kemungkinan memang keluarga tadi Kemakam sih Keluarga ke makam, bapak, mama Tadi pagi nelfon jam berapa ya Gue kan syuting dari jam 9 pagi Jam 9 udah nelfon Pemilih lagi dimana, lagi siap-siap Mau syuting, bapak Mau ke makam, mau ke makam gak bisa Karena ada kerjaan gitu Nah hari ini kebetulan memang ada beberapa Ada beberapa episode yang harus dikerjain Ya mudah-mudahan sih Insyaallah kalau misalkan memang Besok Besok juga masih ada 3 episode Ya nanti kalau misalkan udah waktu Insyaallah ke makam nanti teman-teman Kita undang Seperti apa Karena memang jujur gue udah lama juga Gak ke makam almarhum Memang Belum sempat waktunya Tapi yang paling penting gue selalu mengingat Dan mendoakan almarhum Lebih tepatnya sekarang sudah 8 tahun ya Iya sudah 8 tahun Oh ya gue gak berasa ya Allah ya Kayak Kayak baru kemarin gitu loh Kayak Gue baru kemarin ngobrol Terus syuting bareng Terus juga Makan bareng Jalan-jalan bareng Keluar negeri Pokoknya kalau Almarhum ulang tahun nih Aduh jadi Ingat deh Kalau almarhum ulang tahun tuh kayak Kalau almarhum masih hidup nih Mungkin gue gak syuting Mungkin gue lagi di luar negeri Yang almarhum udah pasti Entah kemana gitu Ya itu momen-memen kebahagiaan sih Dari gue pribadi Kepada sosok almarhum Itu sih Tapi Hal lucu apa sih Yang paling lo ingat sama Hal lucu Banyak sih Hal lucu yang Gue alami sama Almarhum ya Kalau dia kan memang spontan Ketika ketemu banyak orang Atau ketika Ketika sama temen-temennya Ada aja celutukan-celutukan yang memang Buat gue tuh Ketawa Terus juga Kalau ketemu sama keluarga Banyak celutukan-celutukan yang memang Ya apa adanya dia ya Jadi Pelucuan dia Keseruan dia Itu yang membuat gue tuh selalu ingat Pelucuan-pelucuan yang memang Ditimbungkan oleh almarhum gitu Dan Apa ya Gue kalau Kadang di kamar Kalau ingat Almarhum Ya Apalagi kalau di sosial media tuh Banyak Banyak video Video sih tepatnya Banyak video yang Berseliwuran ya Tentang almarhum Kadang ngeliat lagi Di aplikasi tok-tok Di IG Itu banyak banget Itu yang membuat Kadang gue Kalau di kamar almarhum Sendirian Gue kan sekarang Tidurin kamarnya almarhum Kalau gelap-gelap Sepi Ya Allah Kita gak bakal abadi Di dunia Dalam pikiran gue Kalau ntar gue meninggal Ntar Ya karena memang Ilmu agama gue Ilmu cetek juga ya Mungkin Sampai gue berpikir Ntar Kalau misalnya gue meninggal Gue ngapain disana Terus ini kemana Terus manusia kemana Terus gimana-gimana Walaupun Sedikit banyaknya Gue tahu Tapi Secara pikiran logis Manusia Gak nyampe kesana ya Gak bakal nyampe ya Pusing sendiri Tapi Wah ntar gue ketemu Sama almarhum Gak ya Terus Bahkan gitu lah Banyak-banyak hal yang memang Gak perlu ngungkapin Tapi Gue selalu berpikir Ya Baik lagi Kita pokoknya Sebagai manusia Bukannya omong Bener ya Tapi setidaknya Kita Ya selalu berdoa Bersyukur Yang paling penting Bersyukur gitu loh Apapun yang kita dapat Dan Jangan pernah punya Apa ya Punya Dirin Dendam Dan Lain hal Selalu Berbuat baik Kalau bisa Jangan punya masalah Jadi So Bukan kalian semua Jujur dari hati Kalau misalkan gue Gue Selalu Apa ya Selalu berpikir seperti ini Tapi Gue kadang malu Untuk mengungkapkan Dalam hati Tapi gue selalu berdoa Di dalam Doa gue Ya Allah Kalau misalnya Saya punya salah Sama siapapun Saya minta maaf Tapi namanya manusia kan Kita Kadang-kadang kita Baik aja Kalau orang gak suka sama kita Jadi mata orang Tetap yang gak suka Kalau misalkan Orang suka sama kita Apapun yang kita lakukan Selagi kita gak baik Kita tetap aja orang suka Itu sih Poinnya Ya pokoknya Intinya adalah Kalau orang yang gak suka sama gue Gue minta maaf Karena Ya Balik lagi Kayak Kayak Apa ya Kayak kita Punya dosa Kalau misalkan Punya dosa Punya masalah Terus Hidup cuma sekali Di dunia Gue ngomongin panjang kali lebar Tapi Itu sih Ini jujur ya Kalau yang ada di benak gue Di kamar gitu Tiga minggu lalu Sebulan lalu Gue mimpi almarhum Itu masih fresh banget Jujur Gue waktu itu kayak berpikir Wah gue mimpi almarhum Ini gak ada yang mau wawancara gue nih Ini walaupun Emang teman-teman media Nyamperin gue Tapi kadang gue Malah sendirian Mau wawancarakan Wah gue mimpi almarhum tuh Tapi sekarang demi Allah Gue udah lupa Kemarin tuh kayak Itu menandakan Kalau menurut gue kayak Wah almarhum Entah sayang Sayang Dan Lagi cangen sama gue Gue juga mungkin Lagi kangen sama almarhum Gitu-gitu aja sih Gitu-gitu aja sih Gitu-gitu aja sih